Assalamualaikum sahabat Aryan Channel Kali ini kita berada di desa Teluk Muda Desa Teluk Muda ini satu dari sembilan desa yang ada di kecamatan Kenohan Ayo singgah ke tempat Pransia untuk berbelanja oleh-oleh Seperti ini keadaannya Nanti bisa disaksikan di Aryan Channel Youtube Assalamualaikum sahabat Aryan Channel Kali ini kita berada di desa Teluk Muda Desa Teluk Muda ini satu dari sembilan desa yang ada di kecamatan Kenohan Kali ini kita melihat potensi desa Teluk Muda adalah Pembuatan pisang rimpi Dan pisangnya pun sangat khusus ya Tidak seperti pisang pada umumnya Yang kita sering jumpa di pasar Dan pisang ini banyak tumbuh di desa Teluk Muda Rian Channel inilah pisang yang akan diolah menjadi pisang rimpi atau pisang asap Dan pisangnya ini Apa nama pisang ini? Sebut orang kampung? Pisang keregok Nah bukan pisang Muli kan? Nah ternyata pisang rimpi ini yang diolah khusus ya Yang jarang kita jumpai di pasar Dan hidup tumbuh di desa Tuan nak maaf Teluk Muda Dan selama ini kita mengira Rimpi ini dari pisang Muli Nah ternyata bukan Dan tentunya dengan pilihan bahan baku yang berkualitas dan bermutu Hasilnya pun juga sangat lezat ya Nah selanjutnya sahabat Rian Channel kita mencoba melihat tahapan proses pembuatan pisang rimpi ini atau pisang asap Kali ini tahap proses pengupasan dan pembersihan Kita lanjut ke proses pengasapan Sahabat Rian Channel setelah kita tadi melihat proses pengupasan dan pembersihan bahan baku pisang rimpi Dan ini adalah tungku pisang rimpi yang dibuat secara tradisional Dan sebentar lagi kita melihat si ibu ya Sedang membawa bahan baku pisang rimpi yang sudah dikupas dan dibersihkan Dan ini adalah lokasinya Ternyata Rian Channel setelah tadi kita melihat proses pengupasan dan pembersihan Jangan baku untuk pembuatan pisang rimpi Kali ini kita mengikuti tahapan proses berikutnya Adalah menghampar pisang rimpi yang sudah dibersihkan Di pengasapan Dan posisi pengasapan ini sangat terjaga dari kontaminasi lingkungan luar Karena memang proses ini sangat menjaga keaslian dan naturalnya proses pembuatan Seperti ini dengan Ibu Ramsia Dan Ibu Ramsia adalah salah satu peraji pengolahan produk pisang rimpi di desa Teluk Muda Sangat potensi dan keluarga yang berkunjung ke puluhan melewati jalur kebupaten desa Teluk Muda bisa tinggal berbelanja ke tempat Ibu Ramsia Ini adalah produk pisang rimpi yang sangat berkualitas tentunya ya Dapat Rian Channel Ini proses pembuatan pisang rimpi ya Dengan bahan yang berkualitas bahan papu yang didapatkan dari desa Tuan Natua sendiri dan pisangnya Maaf Sekali lagi maaf Sebutannya salah Desa Teluk Muda Seperti ini ya Meleleh ini anum apapun ya Manisnya keluar Nah beginilah sahabat Teren Channel Kata Ibu sakitnya membagi dengan pisang ya sampai nangis-nangis Jangan otomatis karena ya pedih asap Kita berhadapan dengan panggangan secara langsung Dan tempat hamparannya pun terbuat dari bambu bu ya Dari bambu Ibu sehari dapat berapa kilo bu kalau kita mau lah Anu api panggangan sehapan nih Sehari 120 sisir 35 kilo lah sehari ya Kalau pisangnya datang ya Ya sahabat Teren Channel Ibu Ramsia ini Ya jadi terus Masih seleksi bahan baku pun juga sangat ketat Karena Ibu Ramsia menggunakan pisang-pisang yang benar-benar Sudah tua dan matangnya pun alami di atas pohon ya Sehingga mendapatkan kualitas pisang rimpi yang sangat bagus Merekrut satu karyawan ya namanya Bong Aweng Saat itu kita tuh menjaga apa namanya Menjaga kualitas Ya kualitas Ya sahabat Teren Channel Pak Selamat Menjaga kualitas dengan menjaga bahan baku tentunya Dan pisangnya pun khusus Menggunakan pisang yang Dihasilkan dari desa Teluk Muda Dan kita lanjut disana Kita lihat tungkunya yang sedang Digunakan untuk pengasapan pisang rimpi Ini tungkunya untuk proses pengasapan pisang rimpi Ya karyawan baru Ibu Ramsia Weh si Jatuh Sari bangkut orang Pengaweng Mencoba belajar bagaimana proses pembuatan Sebagai seorang musyapir Rumahnya menggoda Ya sahabat hari Tenergi Yonan kita pada hari ini Berjalan kita dalam keadaan puasa ya Dan aromanya pisang rimpi ini sangat Menggoda menurut kawan-kawan Dan di ujung sana itu pisang yang siap dikemas ya Yang sudah matang Ya sahabat saran sedel Kita lanjut proses pengemasan Ini yang akan dilakukan oleh istri Pak Selamat Ibu Ramsia Kita lanjut ke ruangan Untuk melihat proses penguatan Untuk siap dipasarkan Tenergi Yonan ini adalah Poses yang sudah dilakukan Pembuatan pisang rimpi atau pisang asap Mulai dari Pengupasan pembersihan 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 Hasil olahannya Dan jangan lupa Kalau Kepuluhan Mahakam Atau melalui Jalur Poros Kota Bangun Tabang Sehingga ke desa Teluk Muda Sehingga ke warung Ibu Ramsia Atau Pak Selamat Untuk membeli pisang rimpi Oleh-oleh Khas Pembuatan desa Ya sahabat Taran Channel Setelah kita melihat Proses pembuatan pisang rimpi Gua Ramsia Saat ini Sudah menemas pisang Olahannya Pembersihan rimpi Dan siap di pasar Sekarang kita berada Di warung Ibu Ramsia Atau Pak Selamat Yang berada di Jalan Poros Pembersihan Tabang Pembersihan Bagi yang Melakukan perjalanan Di sepanjang Jalan Poros ini Silahkan singgah Untuk membeli Oleh-oleh Pembersihan rimpi Di warung Pembersihan Dan Inilah warung Yang berada Sepat di Jalan Poros Tabang Kota Bangun Jangan lupa Sehingga di warung Samad Untuk membeli oleh Sang Rimpi Dan tentunya Yang ada yang lain lagi adalah Mereka Ikan asin Yang berada di Jalan Poros Sampai berjumpa lagi kembali Sampai jumpa kembali Saya Patran Channel Dan Ternyata Rekan-rekan juga Saya nangisimu Melambat gambar Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa kembali Terima kasih telah menonton!